Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel yang sama Budi Cups kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian penurun cahaya lampu LED ya teman-teman atau dimer jadi cahayanya bisa diatur-atur dari redup ke terang atau terang ke redup ya teman-teman cukup simpel ini teman-teman ya dan cukup mudah dipahami hanya membutuhkan dua buah ya alat yang pertama transistor tip 31 jenisnya NPN ya teman-teman dan satu buah potensio 50k ya teman-teman potensio semula seperti ini ya teman-teman Oke langsung aja kita buat rangkaiannya dan ini juga ya teman-teman lampu LED 12 volt di sini saya jelaskan basis kolektor dan emitternya temen-temen misalnya saya kolik ini emitter kolektor ini basis ya teman-temen Oke saya solder perhatikan ya teman-teman Oke untuk lampu LED nya seperti ini ya teman-teman ini yang warna merah pada kabel ini positif ya teman-teman ya kita solder di sini ya teman-teman positifnya di situ oke oke seperti itu dan selanjutnya untuk negatifnya kita solder di sini ya teman-teman ya cukup simpel ya teman-teman seperti ini untuk supply dayanya kabelnya saya taruh di sini teman-teman ini untuk positif dan yang sebelah sini ini positif yang sebelah sini negatif ya jadi rangkaian ini sudah selesai teman-teman sekarang kita testing dulu oke jadi sudah seperti ini ya teman-teman jangan bingung yang ini negatif ini saya kasih kabel untuk penjemperan penjemperan pada suplai dayanya yang ini juga sama ini untuk kabelnya saja untuk penjemperannya karena ini enggak muat ya teman-teman ini terlalu besar ini penjepit guayanya fungsinya hanya untuk jemperan oke jadi seperti ini ya teman-teman langsung aja ini sudah saya kasih suplai 12V min plus langsung saya putar perlahan hidup ya teman-teman semakin terang dan terang sekali teman-teman jadi berhasil ya teman-teman membuatan damer ini ya dan damer ini juga bisa digunakan untuk pencahayaan lampu akuarium ya bila mana akuarium lampunya itu terlalu terang jadi bisa agak diredupkan oke terima kasih sudah menonton video saya sampai habis jangan lupa like comment share dan subscribe teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa Terima kasih.